1 kalimat Ruben Onsu sebelum tinggalkan Sarwenda dan veteran Peto untuk berobat bikin haru fans Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Segera berangkat ke Singapura untuk menjalani pengobatan, presenter Ruben Onsu mengunggah video yang berisi kalimat haru Memang dalam waktu dekat rencananya Ruben Onsu dan Sarwenda akan meninggalkan veteran Peto dan kedua adiknya Untuk melakukan perawatan atas sakit yang diderita keduanya Berbeda dengan Sarwenda, Ruben Onsu akan lebih dulu berangkat Ditemani oleh Jordi Onsu, sang adik pada Jumat kemarin Meski sama-sama menjalani pengobatan di Singapura Rencananya Ruben dan Sarwenda akan menjalani perawatan di rumah sakit yang berbeda Sebelum berangkat untuk mengobati penyakitnya, Ruben Onsu terlihat menunjukkan gelagat yang tak biasa Peristiwa ini tampak kalau Ruben menyempatkan diri mengantar Thalia Putri Onsu sekolah di tengah-tengah kesibukannya Dilansir melalui video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya Tampak Ruben menggandeng tangan Thalia sambil membawakan tas serta perlengkapan sekolahnya Menariknya dalam keterangan video yang diunggahnya, Ruben Onsu menuliskan kalimat haru perihal keinginannya Untuk bisa menghabiskan waktu lebih lama dengan putrinya itu Ingin banyak kuhabiskan waktu bersamanya, tulis Ruben Ungkapan hati Ayah Onyu di tengah kondisi kesehatannya yang kerap menurun ini pun lantas memancing rasa khawatir dan juga haru warganet Semoga sehat selalu Pak Ruben, tulis netizen Sampai menitikan air mata melihat ini Masya Allah terlihat sayang sekali sama anaknya Tambah yang lain Ayah captionnya, tulis netizen lain Cepat sembuh Kak Ruben Baru selama kurang lebih 4 tahun diangkat menjadi putra oleh Ruben Onsu dan Sarwenda Veteran patuh harus dihadapkan pada kenyataan pahit prial kondisi orang tuanya Sejarah bersamaan Ruben Onsu dan Sarwenda dinyatakan mengidap penyakit serius yang menyerang bagian vital tubuh mereka Kondisi kesehatan keduanya ini pun menimbulkan kekhawatiran yang cukup Dalam mengingat Ruben dan Sarwenda masih memiliki tanggung jawab Berupa ketiga anak mereka yang masih kecil Apalagi Onyo selaku putra pertama baru saja merintis karir di dunia hiburan Dan tengah bersinar di usianya yang menginjak 17 tahun Meski terlihat tenang saat mendampingi Ruben Onsu dan Sarwenda Ternyata veteran peto memiliki ketakutan yang cukup besar Perihal kondisi orang tuanya tersebut Remaja asal menggerai Nusa Tenggara Timur ini bahkan mengaku masih belum bisa menerima penyakit Yang menyerang tubuh Ruben Onsu dan Sarwenda Perasaannya ini diungkapkan Onyo pada Rafyama dan Irfan Hakim Di depan Ruben Onsu lewat acara For Your Pagi atau FYP di kanal Youtube Trans 7 Aku gak terima dengan keadaan ini sebenarnya Pertama aku tahu pikir enggak ayahku sehat-sehat aja Bundaku sehat-sehat aja gak ada penyakit ini Pokoknya aku gak tahu tentang penyakit ini Ayah dan bundaku sehat aja jelas Onyo Diakuinya setiap melihat kondisi Ruben dan Sarwenda terbaring Di kasur rumah sakit, Betran Peto langsung ikut merasakan lemas serta ketakutan Setiap lihat ayah di rumah sakit, bunda di rumah sakit pasti aku akan tiba-tiba lemes Takut apa-apa, lihat ayah aku takut, lihat bunda takut, imbuhnya Meski sudah berusaha menepis perihal kenyataan sakit Ruben, Onsu, dan Sarwenda Akhirnya secara perlahan Onyo mulai berusaha memahami kondisi kedua orang tuanya tersebut Aku udah ketemu keluarga yang aku cari selama ini Jadi aku takut kehilangan itu Yang paling aku takutin kehilangan ayah bunda aja Aku gak mau kehilangan itu Karena bagi aku mereka pahlawan dalam hidup aku Ungkap Onyo Mengetahui betul ketakutan yang kini menghampiri ketiga buah hatinya Ruben, Onsu kemudian mengungkap harapan serta doanya Agar bisa memberikan mukjizat sebuah sembuh Dan bisa menyaksikan tumbuh kembang anak-anaknya dengan Sarwenda Rasa ketakutan itu pasti ada Tapi saya hanya bisa berdoa dan kepingin banyak mukjizat gitu ya Sebenarnya tapi hal yang membuat saya dan Sarwenda itu drop adalah Ketika apa kami masih bisa melihat anak-anak kami dewasa tutur Ruben Dalam kesempatan tersebut Ruben, Onsu juga turut menitipkan pesan pada veteran Pato Untuk menjaga kedua adiknya jika hal buruk menimpa ia dan Sarwenda Ayah sudah mempersiapkan Onyo jadi anak laki-laki yang kuat Onyo punya adik perempuan yang bertanggung jawab sama Onyo Jadi hari-hari ayah sama bunda itu udah gak mikirin lagi Yang ayah bunda pikirkan itu adalah Onyo, Thalia, Tania, dan Uja Ruben Seolah tak yakin dengan kondisinya dan Sarwenda, Ruben Onsu juga meminta Onyo Untuk tetap kuat menghadapi segala kemungkinan yang bisa menimpa dirinya serta istri Jadi apapun yang terjadi Onyo harus siap, ayah berjuang, bunda berjuang Onyo harus kuat, ayah cuma pesen nurut, jangan bandel Onyo bukan dilarang tapi Onyo disiapkan jadi anak yang benar-benar siap dan kuat Tambahnya Konon di Santet ini sosok pengirim Santet ketubuh Ruben Onsu terungkap Belum lama ini Ruben Onsu lagi-lagi harus dilarikan ke rumah sakit Usai kesehatannya dikabarkan kembali menurun Setelah mendapat berbagai perawatan medis, kesehatan Ruben Onsu justru belum kunjung membaik Hingga akhirnya muncul dugaan sakit yang diderita oleh Ruben Onsu Merupakan sebuah kiriman ilmu hitam Lantas benarkah ada oknum di dunia hiburan yang iri pada Ruben Onsu Hingga nekat menyerang presenter itu dengan ilmu hitam Menurut ahli spiritual, kondisi Ruben Onsu memang diduga terjadi Karena keisengan seseorang yang iri pada hidup Ruben Onsu Kiriman berupa ilmu hitam itu disebut sang paranormal datang lewat sebuah tiupan yang diarahkan pada Ruben Onsu Ruben penyakitnya dari ditiup orang ucap ahli spiritual tersebut Meski Ruben Onsu sampai saat ini masih hidup dan terlihat sehat Namun sang ahli spiritual menyebut penyakit tersebut akan terus bergerak Menyerang seluruh tubuh Ruben Onsu Jadi kenanya di kaki naik ke perut sakitnya itu Sekarang Ruben Onsu penyakitnya didada Ucap ahli spiritual lagi Masih dalam kesempatan yang sama dari trawangannya Sang ahli spiritual juga melihat jenis-jenis ilmu hitam Yang bersarang di tubuh Ruben Onsu Terima kasih telah menonton!